Intro Robohnya tembok pembatas di kawasan Museum Palalompoha Kabupaten Goa menjadi pembicaraan warga setelah viral di media sosial Tembok ini masuk dalam proyek revitalisasi kawasan Museum Palalompoha senilai 6 miliar rupiah tahun anggaran 2021 Selain tembok yang roboh, sejumlah pohon lontar yang berada di kawasan museum ini juga rusak dan tak terurus Sekitar 7 buah pohon lontar ini rusak, bahkan tanpa kelayu Menurut warga setempat, ia melihat langsung salah satu tembok pembatas di kawasan Palalompoha Roboh karena tidak adanya besi penyangga dari tembok ini Kebetulan saya lewat di depan Palalompoha, saya sehingga ternyata betul ada tembok yang roboh Mungkin kira-kira yang di sampingnya ini Palalompoha ini Ini baru dibangun ya? 2021 Ini di kawasan? Di kawasan Palalompoha Tembok apanya yang roboh tadi? Tembok, ini pembatas ya? Pembatas, pembatas jalanan masuk, kalau saya sudah lihat ini Itu untuk anggaranya berapa ya? Kalau saya lupa itu kayaknya 6 miliar Untuk khusus tembok lontarnya juga, bagaimana kita lihat kondisinya? Kalau saya lihat kondisinya ini, mati kayaknya ini Tidak bisa akan tumbuh ini Ini ada 7 pohon ini Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Goa yang dikonfirmasi terkait revitalisasi museum Palalompoha masih enggan memberi keterangan Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan